Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Secret ID jadi di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara menambal pipa PFC yang bolong segini ini ya kita menggunakan jarum pentul untuk menambal pipa PFC yang sudah bolong seperti ini nah jadi buat kalian yang penasaran bagaimana proses cara menambalnya kalian bisa simak video ini sampai habis dan tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke tutorialnya dan yang pertama-tama kalian bisa lihat ya bahwa pipa PFC ini sudah bolong ya ini agak terlihat sedikit besar dan kalau kita tidak bisa menambalnya otomatis pipa PFC ini tidak bisa lagi kita gunakan dan untuk cara menambalnya pertama-tama kalian ambil seukuran pipa yang bolong tadi dan lalu kalian potong sedikit saja kira-kira ukurannya sebesar ini ya dan setelah kalian potong kalian bisa masukkan kira-kira bisa masuk ke dalam ya kalian bisa potong kira-kira saja bisa kita masukkan ke dalam dan selanjutnya kalian langsung saja untuk mengambil jarum pentul dan lalu kalian bakar sedikit selanjutnya kalian langsung saja untuk menempel di pipa PFC yang sudah kalian potong tadi dan jika sudah kalian langsung saja untuk memasukkan ke dalam ya kalian hati-hati jangan sampai terlepas hingga tidak bisa kita ambilkan lagi dan kalian atur saja ukurannya dan jangan lupa juga untuk memberi lim korea ya sedikit lim korea ini hanya untuk menumpang saja ya agar pipa PFC yang sudah kita potong tadi tidak mudah jatuh ke dalam dan jika sudah kalian lem maka tampilan sementara akan terlihat seperti ini jika kalian sudah menunggu beberapa menit hingga lim korea memang benar-benar kering setelah itu kalian dan cabut jarum pentul dan setelah itu kalian ambil abu rokok ya ini sangat bagus untuk mengelim benda karena dengan menggunakan abu rokok dan juga lim korea maka terjadilah lim superkuat di sini kalian langsung saja untuk menaburkan semua abu rokok hingga merata dan tidak ada yang bolong ya karena di sini kita harus hati-hati jangan sampai ada yang bolong dan nanti ketika kita uji coba maka air akan keluar jika sudah kalian taburkan selanjutnya kalian langsung saja untuk menetes beberapa tetesan dari lim korea ini dan disini terjadilah lim yang superkuat dimana ketika kalian meneteskan lim korea maka lim korea ini dan juga abu rokok akan menjadi keras dan disini sangat cocok untuk kalian jika kalian mempunyai pipa pfg yang bolong ataupun bocor kalian bisa menggunakan metode ini dan selanjutnya kalian tunggu beberapa menit hingga benar-benar lim korea ini kering ya dan abu rokok ini juga kering dan jika sudah kalian menunggu beberapa menit maka ini jadi kering ya ini seperti batu kerikil yang susah untuk kita lepaskan dan selanjutnya kalian langsung saja untuk membersihkan menggunakan pisau agar terlihat lebih rapi dan jika kalian tidak ingin membersihkan lagi dan itu tidak masalah ya karena disini kita tidak ingin terlihat rapi maka saya langsung saja untuk membersihkan bagian-bagian luarnya dan jika kalian sudah membersihkan menggunakan pisau kalian kalian ambilkan amplas dan kalian amplasnya itu akan lebih baik dan akan terlihat lebih rapi lagi dan jika kalian sudah mengamplasnya maka akan terlihat lebih rapi ya disini sangat tidak keras lagi ataupun tidak berkerikil lagi dan disini sangat mulus cuman warnanya aja beda dengan biru dan dengan warna abu-abu ini Oke kalian bisa lihat ini sangat rapi dan sangat mulus dan jika kalian mengalami hal serupa seperti ini kalian bisa menambal dengan mengikuti tutorial di video ini ini sangat sangat keras dan sangat bertahan lama jika video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa untuk menonton video saya lainnya sekian Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati